Belasan orang melapor ke Polres Tabo Semarang lantaran merasa tertipu. Selesai membeli rumah di perumahan wilayah kecamatan Tembalang yang diduga bodong. Korban mengagum membeli rumah yang dibangun oleh pengembang berinisial APL. Namun setelah dirunasi, developer tidak segera membangunkan rumah yang telah dipesan korban. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Rahdian Trijoko yang kini sudah tersombong bersama saya. Halo, Rahdian. Rahdian, bisa Anda informasikan lebih dahulu bagaimana sebenarnya modus dari developer yang menawarkan produk untuk menipu konsumennya ini? Dari pihak developer ini menawarkan harga rumah yang sangat murah. Ini dimulai dari angka Rp1 juta hingga Rp50 juta. Jadi, masyarakat atau konsumen ini ditawari dengan iming-iming harga murah yang dekat kota. Seperti itu, kan dia? Lalu, berapa total jumlah yang diduga menjadi korbannya ini? Yang tertipu developer, lalu apa juga yang dijanjikan developer itu sehingga para korban ini percaya sebelumnya? Baik, Rp1 juta. Jumlah korban yang sudah diimpun itu sebanyak 12 orang. Mereka ini diminta untuk melunasi harga yang telah diterapkan dari pihak developer. tapi hingga saat ini belum tidak kunjung dibangun juga. Mereka rata-rata membayar dari tahun 2019. Begitu ada pandu ya? Iya. Lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun ini bagaimana? Seperti apa kondisi perumahan yang dijanjikan ke konsumen, Radian? Di salah satu perumahan yang dibangun oleh developer ini, kondisinya tanahnya masih dalam bentuk banyak ilalang dan juga ada kebun jagung jadi belum ada bentuk perumahan atau rumah di situ. Begitu akan dia. Ya. Seusah saya sempat percaya ini ya, Radian, apa yang akhirnya membuat para konsumen ini ragu dan akhirnya merasa ditipu oleh developer itu? Ya. Para konsumen ini sempat tidak percaya karena di tanah yang akan dibuat perumahan itu tidak ada pelang perumahan dari pihak developer ini menyebutkan bahwasannya tidak ada pelang itu untuk menghindari pajak. Terus yang kedua kantor yang dijadikan tempat pemasaran itu adalah rumah seperti rumah kos-kosan seperti itu depan dia. Ya. Baik Tribuners, tadi rekan Radian juga sudah mewawancara langsung sejumlah korban yang diduga tertipu oleh developer abal-abal ini. Berikut kami tampilkan untuk Anda. koordinasi itu ada sekitar 12 orang dengan kasus yang sama jadi pembayaran kes sampai saat ini belum menerima uang kita pasang. Bisa ada janjian juga janjinya dia untuk membeli uang itu pun juga tidak dihasilkan. Dari 12 orang ini ada 3 lokasi pertama adalah Kampung Alam Asri kemudian Krawasari Residen dan satu lagi Residen nah itu pun dengan orang yang sama developer yang sama. Imbing-imbingnya ya rumah pada murah gitu ya. Murah murah 100 juta rupiah. 100 juta terus habis itu 100 juta suruh DP gitu 5 juta gitu. Tidak tidak pakai DP langsung cash 100 juta rupiah. Langsung tidak pakai itu. Ya tanpa DP. Sudah-sudah upaya ini ke orangnya itu sudah janji-janji terus sampai saat ini belum terlaksana. Sudah ngecek lokasi coba? Sudah. Tidak ada pembangunan? Tidak ada pembangunan sama sekali. Alasannya tidak jelas atau? Tidak jelas. Saya bayar munas transfer senilai 230 juta. Sampai saat ini itu tanah yang di Rowosari Residen yang lokasi Yadidembalang itu belum dibangun sama sekali. Sudah menanyakan? Sudah. Saya juga ke sana masih tanah sawah itu aja ada rumput-rumput liar belum ada pembangunan rumah semua sekali. Saya sepakat untuk kemudian meminta uang kembali sesuai yang ada di akta perjanjian jual beli itu tapi ternyata sampai saat ini pun uang yang dijanjikan mau dikembalikan itu juga tidak dikembalikan. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati Terima kasih.